Inilah cara pengolahan singkong menjadi tiwul dan diawetkan menjadi tiwul instan Yang tahan lama bahkan awet lebih dari 2 hingga 3 tahun Tanaman singkong di desa kami sangat melimpah Singkong biasanya ditanam bersamaan dengan jagung Dan setelah jagungnya panen, singkong pun akan tumbuh subur Karena singkong sebenarnya tidak membutuhkan perawatan khusus Jadi pemupukan cukup bersamaan dengan jagung Setelah masa usia panen, singkong dikupas dan dikeringkan menjadi gaple Karena gaple inilah bahan utama pembuatan tiwul Terima kasih telah menonton! Pertama pembuatan tiwul yaitu gaplek dicuci bersih kemudian direndam semalam Terima kasih telah menonton! Setelah itu dicuci kemudian digiling dijadikan tepung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gunanya untuk mempermudah proses penginteran Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton!